Mari subscribe dan like Ini adalah tentang keindahan Allah yang diciptakan Allah pada manusia Mencintai keindahan Ciptaan Allah adalah naif ketika kita tidak mampu membangun kesadaran Betapa hebatnya Allah Sebaik baik mencintai keindahan ketika keindahan itu mampu menumbuhkan kesadaran diri akan kemaha agungan Allah Pesona keindahan Allah mengantarkan kita pada tangga keimanan yang semakin dekat dengan diri-ridinya Allah berfirman Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi Dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal Keindahan alam tidak lain adalah wasilah atau media bagi manusia untuk mendekatkan diri kepada Allah Tugas kita adalah mengambil pelajaran dari alam semesta yang penupesona Jangan sampai kita asik menjempret dan mengunggah keindahan alam Lantas lubut dari mimbangun kesadaran terhadap kebesaran Allah Kita hanya bilang wow dan wah bukan subhanallah Kita huilah sesungguhnya kita manusia adalah mahluk yang terindah Manusia adalah mahluk Allah terbaik yang disebutkan dalam surat tim ayat 4 Baik dari aspek fisik maupun psikik Keduanya harus mampu kita upayakan mampu memancarkan keindahan Terutama keindahan jiwa Keindahan fisik tidak akan mampu kita pertahankan seiring perjalanan usia Kulit kencang akan kerut Gigi yang rapi akan rontok satu persatu Rambut yang hitam Lambat laun akan berubah menjadi uban Postur yang gagak akan bongkok Intinya keindahan fisik itu seperti iklan numbang lewat saja Sangat singkat waktunya Ada keindahan abadi yang sebenarnya mampu kita pertahankan tanpa mengenal batas waktu dan usia Yakni keindahan jiwa Nilai kemanusiaan Seseorang bukan para fisik Tapi ahlak mulianya Hal yang membuat seseorang mulia di sisi Allah Dan manusia adalah ketakwaan dan ahlak mulianya Dari itu Marilah rawat jiwa kita agar mampu memancarkan keindahan Caranya Bangunlah kedekatan dengan Allah Melaksanakan perintah dan meninggalkan larangannya Teladanilah Rasulullah SAW Baik perkataan, perbuatan maupun sikapnya Agar kita mampu menumbukan, membangun, memancarkan keelokan jiwa sebagaimana alam yang indah Mampu menghadirkan kesejukan, kenyamanan dan kebahagiaan Dan bagi orang yang melihatnya Walau walau Semoga seraman ini mampu Menggambarkan sesuatu yang bisa membuat Saudara-saudaraku Tunduk dan taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala Jangan lupa subscribe Terima kasih Terima kasih